Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM mencatat realisasi investasi periode Januari hingga Juni 2015 sebesar Rp259,7 triliun yang terdiri dari penanaman modal asik maupun penanaman modal dalam negeri. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM merilis jumlah realisasi investasi yang masuk ke Indonesia sepanjang Januari hingga Juni 2015 meningkat 16,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada semester 1 2015, realisasi investasi mencapai Rp259,7 triliun dengan penanaman modal asing sebesar Rp174,2 triliun dan penanaman modal dalam negeri sebesar Rp85,5 triliun. Melihat realisasi investasi di semester 1, Kepala BKPM Franky Sibarani Optimis bisa meraup investasi hingga Rp530 triliun hingga akhir tahun. Jumlah ini naik dari realisasi investasi tahun lalu yang mencapai Rp463 triliun. Pada semester 1 2015, realisasi investasi berdasarkan sebaran lokasi proyek terbesar terjadi di Pulau Jawa sebesar Rp144,5 triliun dan realisasi investasi di luar Pulau Jawa sebesar Rp115,1 triliun. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, terjadi peningkatan realisasi investasi di luar Pulau Jawa sebesar Rp25,5%. Pengamat ekonomi Afiliani pun mengatakan pencapaian realisasi investasi ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ya, mestinya kalau realisasinya itu bisa terimplementasi di lapangan, pasti mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi itu kan yang pertama dari konsumsi, yang kedua dari investasi. Jadi kalau investasi lebih bisa dipercepat realisasinya, menurut saya itu akan memacu pertumbuhan yang tinggi. Karena kan pemerintahan ini kan ingin pertumbuhan itu 6-7%. Nah, 6-7% itu investasinya harus jauh lebih tinggi daripada sekarang. Kedepan BKPM akan terus mengawal dan memfasilitasi investasi pada semester ke-2 tahun 2015 agar target investasi sebesar Rp530 triliun dapat tercapai. Dari Jakarta, Bekti Pambuningsi, Metro TV